Pendekar tanpa tandingan jilid 40 tamat. Dan kemudian Yang Hoa meneruskan, Liong Ko. Suboku, Goat Im Nyo Nyo pernah mengatakan bahwa seorang yang tadinya jahat dan merupakan musuh besar kita, akan tetapi kemudian ia insaf dan merubah hidupnya ke arah jalan yang benar, maka ia disebut tidak boleh penjahat lagi. Begitu juga dengan yang membunuh ayahku itu. Ketika aku jumpa ia sudah menjadi orang baik, menjadi pelopor dari organisasi masa dan terkenal dengan jiwanya yang besar dan kesosialannya, bahkan menanggung segala biaya perkawinanku pula. Karena itu, aku jadi tidak berani membunuhnya dan aku serta ibuku bahkan jadi merasa berhutang budi yang sangat besar kepadanya. Tiba-tiba Bun Leong menukas, apakah kau maksudkan Chiyo Songkeng Wan Gwe, Yang Moai? Tak salah. Chiyo Songkeng yang sekarang menjadi seorang hartawan dan memiliki jiwa besar itu sebenarnya tak lain daripada Chiyo Leng Huat, si Piao Su penghianat yang merampok barang kawalan tanggungan ayahku dan pembunuh ayahku. Bun Leong mendadak merasakan kepalanya amat pening. Pembukaan rahasia itu benar-benar membuat pikirannya kalut dan hampir saja ia tak mau percaya atas keterangan istrinya itu. Leong ke, suamiku, keteranganku sangat mengejutkan hatimu, bukan? Bun Leong menghela nafas dan sambil menggoyang-goyangkan kepala ia menyahut, ah! Kalau saja penjelasan ini bukan dari engkau, tentu aku tak mau percaya. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan hatiku, Yang Moai, karena aku sama sekali tak pernah menyangka bahwa Chiyo Leng Huat itu adalah Chiyo Wan Gwe. Kembali ia mengjeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas pula. Kemudian ia balik bertanya, dan konconnya, yaitu si perampok tunggal itu, bagaimana dan siapakah orangnya? Dia sudah mampus lebih dulu, mampus di bawah golok si serigalah hitam Chiam Teng ketika terjadi keributan di dalam kota Tongkoan. Dia adalah lusan pin si pagoda besi. Makin bertambah peninglah kepala Bun Leong. Hatimu sungguh mulia, istriku. Melihat perubahan hidup musuh-musuh besarmu, kau sudah dapat membatalkan maksud dan tujuanmu semula. Di dunia ini jarang manusia yang berhati semulia engkau, ujarnya setengah berbisik sambil mengecup kening istrinya dengan penuh rasa bangga, penuh rasa kasih sayang sebagai pengantin baru dan penuh rasa haru yang menyayat-nyayat kalbu. Akan tetapi yang hoa ketika keningnya dikecup oleh suaminya, mukanya meringis-ringis pula, kaki dan tangannya menggeliat-geliat dan gemetar, dan dari mulutnya terdengar rintihan yang tertahan. Bun Leong seakan-akan baru sadar bahwa dalam keadaan seperti itu istrinya tak boleh banyak bicara. Ia merasa bersalah telah membiarkan dan bahkan mengajak istrinya bicara terlalu banyak. Selagi ia menyesali perbuatannya dan kebingungan karena tidak mengetahui apa yang ia mesti perbuat untuk menolong istrinya, tiba-tiba ia mendengar suara suhunya, Leong. Ia cepat menoleh dan tampaklah gurunya yang masih duduk bersilah itu memandang kepada ia dan istrinya, Ia melihat bibir kakek itu seperti menggigil tatkala berkata lebih lanjut. Pergilah cepat ke kebun obat dan petiklah daun angcau, rumput merah, sebanyak lima genggam, buah hou bak, metu harimau, sepuluh biji dan kembang kim hoa, bunga emas, tujuh tangkai. Biarlah istrimu dibaringkan dulu dan aku menjaganya. Tanpa banyak membuang waktu lagi bung Leong melepaskan istrinya dari pangkuannya dan membaringkannya dengan perlahan. Ia maklum bahwa suhunya menyuruh mengambil bahan-bahan obat itu adalah untuk mengobati dan menolong istrinya. Maka ia segera keluar sambil mengingat-ingat bahan-bahan obat yang dikatakan suhunya tadi. Tanpa menghiraukan tubuhnya yang sangat letih dan sakit-sakit serta perutnya yang lapar, ia berlari cepat ke arah lereng sebelah selatan, di mana banyak terdapat tetumbuhan bahan obat-obatan. Bun Leong sudah hafal akan bentuk dan warna bahan-bahan obat. Yang mesti dipetiknya karena ketika ia tinggal di gunung ini, ia sering diberitahu oleh gurunya tentang jenis-jenis bahan obat dan fadahnya. Akan tetapi untuk mengambilnya ternyata memakan waktu lama juga karena bahan-bahan obat itu tumbuhnya terpisah-pisah sedangkan hutan obat-obatan ini luas sekali hampir sepanjang dan seluas lereng sebelah selatan sehingga sangat sukar mencarinya. Apalagi ketika itu hari hampir gelap, maka makin sukarlah. Ketika bahan-bahan obat yang diperlukan itu sudah semua diambilnya dan dibungkus menjadi satu dalam kain pengikat kepalanya, Bun Leong cepat berlari kembali ke atas puncak. Napasnya terengah-engah karena jalan yang sangat nganjak yang ditempuh dengan berlari tergesa-gesa itu sungguh melelahkan tubuhnya yang sudah letih. Ia mesti berhenti beberapa kali untuk mengumpulkan napas dan tenaganya, sungguh pun sebenarnya ia sangat ingin lekas-lekas menyerahkan bahan-bahan obat itu kepada gurunya, supaya istrinya cepat diobati. Ia percaya bahwa gurunya ahli dalam pengobatan dan ia percaya pula bahwa nyawa istrinya pasti tertolong. Akhirnya ia tiba digubuk gurunya itu. Walaupun ketika itu sudah setengah gelap, namun ia masih dapat melihat dengan jelas bahwa gurunya masih duduk bersilah di tempatnya semula dan matanya diperjamkan. Bun Leong tidak berani mengganggu gurunya yang masih bersama di, maka diletakkannya bungkusan bahan-bahan obat itu di depan kakek itu. Dan kemudian ia menghampiri istrinya yang masih berbaring. Dirabahnya kening istrinya sambil dipanggil-panggilnya perlahan, akan tetapi yang hoa diam saja seakan-akan sedang tidur nyenyak. Kemudian ia merasai detik nadi di pergelangan tangan istrinya. Ia jadi bengong sesaat karena, nadi itu sudah tidak berdetak lagi. Pada detik berikutnya Bun Leong jadi menang jester sedu-sedu sambil memeluk tubuh istrinya yang ternyata sudah tidak bernyawa itu. Ia maklum bahwa istrinya menderita luka dalam yang hebat, akan tetapi sama sekali ia tidak menyangka bahwa istrinya akan mati begitu cepat. Betapa hancur luluhnya perasaan pemuda ini. Dapatlah dibayangkan dan tak terlalu berlebihanlah kalau dikatakan bahwa dunia ini seperti mendadak kiamat baginya. Kemudian pemuda yang sangat malang itu seperti menjadi kalap. Ia melepaskan tubuh istrinya yang tadi dipeluk-peluknya, dan sambil meratap seperti anak kecil ia menghampiri gurunya yang masih duduk bersilah itu. Ia hendak memprotes dan menyalahkan kakek itu mengapa tidak menolong istrinya. Untuk sekali ini dengan membuta ia berani melanggar larangan suhunya yang bersama di. Suhu. Mengapa kau membiarkan istriku melepaskan yawa? Suhu. Tolonglah istriku barangkali saja masih dapat ditolong katanya nyaring di antara sedu sedannya sambil berlutut di depan kakek itu. Akan tetapi, kakek itu diam saja dan hal ini benar-benar membuat Bun Leong yang pikirannya seperti mendadak gila itu bertambah dekat. Dipegangnya kedua pundak kakek itu dan diguncang-guncangkannya sambil meratap dan memohon. Suhu. Tolonglah istriku. Akan tetapi Bun Leong tiba-tiba jatuh tersungkur dan menindis tubuh gurunya yang tiba-tiba terguling menjengkang. Dan makin hebatlah tangis Bun Leong setelah diketahuinya bahwa kakek yang tadi duduk bersilah seperti sedang bersama di itu, ternyata hanya tinggal raganya saja. Kesunyian diri puncak Gunung Hoasan yang sudah mulai gelap itu dipecahkan oleh suara tangis yang mengharukan dari seorang pemuda yang meratapi nasibnya yang sangat malang. Hari itu adalah hari perkawinannya, akan tetapi juga merupakan hari naasnya yang luar biasa, hari kematian ibu, ibu mertua, istri dan gurunya. Tapi, suara tangis itu hanya sebentar saja dan pada saat selanjutnya suasana menjadi benar-benar sepi, karena ketika itu Bun Leong sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya terkapar menggeletak di antara mayat istri dan gurunya di dalam gubuk itu. Kesadaran pemuda ini sudah tak kuasa lagi menerima pukulan batin yang luar biasa hebatnya itu. Pada keesokan harinya, ketika Seng Surya baru saja muncul di ufuk timur, tampaklah seorang pemuda yang berwajah kuyuh berjalan dengan langkah-langkah lesu dari puncak Gunung Hoasan menuju ke arah lereng sebelah timur. Sambil melangkah, sebentar-sebentar ia membalikan kepalanya melihat ke arah puncak yang makin lama makin jauh ditinggalkannya. Air matanya berlinang-linang membasai kedua belah pipinya yang pucat dan dari kerongkongannya terdengar suara sedu seden yang ditahan-tahan. Makin lama ia berjalan makin ke bawah dan akhirnya menghilang di antara semak belukar dalam hutan yang mulai ramai dalam suara kicau burung-burung dan kokok-kokok ayam hutan yang menyambut datangnya Seng Pagi. Pemuda itu adalah Bun Leong. Ia pergi meninggalkan Gunung Hoasan setelah mengubur mayat-mayat istri dan gurunya di dalam hutan yang penuh ditumbuhi pohon-pohon yang liu, penguburan itu dilakukannya ketika Fajar baru menyingsing. Ia pergi dengan membawa kesedihan dan pikirannya seperti kurang beres. Kalau ia hendak kembali ke dusun Lokichun, ia harus menempuh lereng sebelah utara, sedangkan ia justru menuju ke lereng sebelah timur dan entah akan kemana ia seterusnya. Sementara itu Ken Pogoan dan kawan-kawannya telah mengubur jenazah-jenazah ibu dan ibu mertua Bun Leong di Pekarangan. Belakang dari rumah keluarga So. Penguburan itu didahulukan sebagaimana mestinya. Sedangkan mayat Cilunhos yang dikubur di pinggir hutan. Dan karena semua orang merasa benci terhadap mayat gendut ini, maka mayat itu dikubur tanpa peti dan hanya dikubur begitu saja seperti mengubur bangkai anjing. Rumah keluarga So serta bekas pesta perkawinan itu tidak seorangpun yang berani mengganggu, semua pintu-pintunya tinggal terbuka dan orang tak berani memasukinya. Rumah itu terus dijaga oleh anggau tapawan Tui siang malam secara bergiliran sambil menanti kedatangan Bun Leong. Akan tetapi setelah menanti sampai sepekan lamanya dan pemuda itu masih belum muncul juga, akhirnya pada suatu hari mereka mengambil keputusan untuk pergi menyusul ke Gunung Hoasan. Namun mereka kecewa karena di gunung itu tak seorangpun yang mereka jumpai, yang mereka dapatkan di puncak gunung itu hanya sebuah gubuk sederhana yang kosong. Mereka menunggu di situ sampai tiga hari tiga malam sambil terus berusaha mencari di hutan-hutan. Akan tetapi baik Bun Leong maupun Yang Hoa atau kakek sakti itu tetap tak dapat mereka jumpai dan karena itu, akhirnya mereka kembali pulang dengan kecewa dan sedih. Keng Pogoan memutuskan untuk membereskan segala perabotan rumah tangga di dalam rumah keluarga So itu. Pintu rumahnya dikunci dan terus dijaga. Bahkan papan yang bertuliskan Butek Ong Hiong yang telah pecah itu mereka perbaiki dan dipancangkan pula di atas ambang pintu rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya itu. Walaupun Pangcu mereka sudah tidak ada, namun organisasi Pauan Tui terus berdiri dipimpin oleh Ken Pogoan dengan dibantu muridnya, Kwe Bun. Pauan Tui tetap bekerja aktif, walaupun keadaan sudah aman, namun organisasi keamanan ini terus mempertinggi kewaspadaan dan memperkuat penjagaan supaya keamanan seluruh wilayah Tongkaan tetap terjamin. Dan mereka, terutama Ken Pogoan, tetap menunggu Bun Leong dan Yang Hoa kembali. Akan tetapi harapan mereka hanya merupakan harapan kosong belaka karena mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa Pauan Tui Sian Li Ho Yang Hoa sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Bun Leong entah pergi kemana. Karena pemuda itu sampai saat cerita ini berakhir, tidak pernah datang kepada mereka yang selalu mengharap-harapkannya. Tamat.